Wah gedung ini terlihat sangat unik dan serasa berada di Yunani Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Bahku dapat lagi dengan Maja Papua di Amerika Hari ini kami mau mengajak teman-teman lihat gedung yang cantik ini Ini adalah museum yang letaknya di kota Nashville, Tennessee Nah museum ini tuh namanya Parthenon Dan ini bangunannya adalah replika dari Parthenon yang berada di kota Athena di Yunani Sedikit menilik sejarahnya, Parthenon ini dibangun tahun 1897 Dan merupakan bagian dari Tennessee Centennial Exposition Nah Tennessee Centennial Exposition ini adalah acara pameran besar-besaran Yang diadakan pada saat itu untuk memperingati 100 tahunnya Tennessee bergabung ke Union Setelah pameran berakhir, gedung ini masih dipertahankan oleh pemerintah setempat Dan lambat laun menjadi ikon dari kota Nashville Kota Nashville sendiri dikenal dengan nickname Athens of the South Atau kota Athena di bagian selatan Jadi ini cocok sekali ya dengan bangunan Parthenon yang adalah replika dari aslinya yang ada di Yunani Baiklah teman-teman, without any further due, let's go Kita masuk ya, supaya kita bisa tahu ada apa saja di dalam bangunan yang megah ini Setelah membayar karcis, kami pun masuk Bagian pertama yang kami temui adalah berupa lorong yang di dinding kiri dan kanannya Dipajang berbagai foto dari kegiatan Tennessee Centennial Exposition Atau kegiatan pameran besar itu Dan memang betul kami lihat foto-fotonya begitu megahnya acara itu Dan banyak sekali pengunjung yang datang dari seantero Amerika ini Kemudian peserta pamerannya juga dari berbagai-bagai suku bangsa Menarik sekali untuk melihat Ini adalah sejarah, bagian dari sejarah Ada juga foto tentang bangunan ini Parthenon seperti yang teman-teman lihat Jadi kita bisa tahu seperti ini ya waktu itu Karena sebenarnya Parthenon ini, bangunan ini tuh dibangun hanya untuk sementara Untuk kegiatan pameran itu saja Dan setelah itu harusnya dibongkar Tetapi ceritanya berubah ketika bangunan ini akhirnya direstorasi Dan dibuat permanen Untuk informasi lebih lengkap, teman-teman bisa googling ya Terima kasih, baby Ini adalah bagian kedua dari gedung ini Yang isinya adalah koleksi lukisan Oh, that's good I really want to turn off the camera Because I want to enjoy the paintings Maaf ya, teman-teman Saya mau padam dulu kameranya Karena saya ingin menikmati lukisan-lukisan di area ini So beautiful Setelah menikmati lukisan-lukisan ini Maka di ujung dari lorong ini Ada ruangan warna ungu Nah, di dalam ruangan warna ungu ini Berisi khusus informasi tentang perjuangan perempuan Untuk kesetaraan gender Jadi, sama seperti di Indonesia ya Kita punya ibu R.A. Kartini Nah, rupanya di Amerika ini Khusus di Tennessee Juga ada sejarahnya perjuangan kesetaraan gender Atau emansipasi Dan di dinding warna ungu ini Ini diisi dengan informasi sejarah perjuangan tersebut Yang memperjuangkan sampai dengan perempuan Bisa mengikuti pemilu Atau hak suaranya bisa digunakan Jadi, menarik juga untuk mengikuti Dan ini tahun 18 sekian ya Bayangkan Sementara sudah panjang nih sejarahnya Nah, ini menarik nih Ada kartun juga nih Lucu nih Jadi, ya Menarik untuk mengetahui Bahwa Amerika juga Melalui proses itu Proses yang panjang Untuk bisa tiba kepada kesetaraan gender Ini bukti surat suara Untuk mengikuti pemilu Dan ini adalah balot boxnya ya Atau kotak suaranya Masih di area yang sama Ini adalah tempat di mana dipajang beberapa benda-benda yang memiliki nilai sejarah Dimana benda-benda ini pernah dipakai Ya, berupa alat musik Pakaian, sepatu, topi, dan lain-lainnya Yang pernah dipakai oleh artis-artis Yang pernah tampil Dalam acara pagelaran musik di area Parthenon ini Nah, dicatat Biasanya setiap tahun ada pagelaran musik Cuma memang tahun ini Karena adanya pandemik ini Maka tidak ada kegiatan pagelaran musik Tetapi biasanya dari tahun ke tahun itu ada Pagelaran musik musim panas Yang biasanya bertempat di bagian pelataran dari gedung Parthenon ini So, like Nah, teman-teman Kita sudah ada di area atas ya Ini bagian ketiga dari gedung ini Wow, ternyata ada patung besar sekali di tempat ini Nah, teman-teman Dalam mitologi Yunani Patung ini adalah patung Atena Parthenos Dan ini adalah rekonstruksi yang persis dari aslinya yang sudah hilang di Yunani Nah, teman-teman Patung ini tuh tingginya 13 meter Dan pakaiannya berbentuk seperti daun itu dilapisi oleh emas Dan emasnya tuh kurang lebih sekitar 3,6 kilogram Dan di tangan kanan dari patung ini Ada patung kecil yaitu patung Nike Yang artinya Victory Nah, patung Nike-nya ini sebenarnya tingginya 1,80 meter Tapi di tangannya patung Atena terlihat sangat kecil Ya, karena patung Atenanya tinggi sekali Nah, berhadapan-hadapan dengan patung Atena ini Ada pintu terbuat dari Bronx Ini pintu berat sekali, besar sekali, dan tinggi sekali Bayangkan aja teman-teman Sama nih, sama tinggi sama patungnya Ini pintu loh, bayangin Wow, amazing Tinggi sama tinggi sama tinggi Terima kasih telah menonton! Parthenon is very impressive A lot of great architecture A lot of good things to look at A neat place in Nashville to come to And spend a few hours walking around looking At the different exhibits and whatnot Anybody that likes the Greek mythology They would love this place Because it's full of Greek mythology Because it's full of Greek mythology Because it's full of Greek mythology Ah, okay Thank you baby, I like it You like it? Yeah, the most part that I love about it It's Atena statue, of course Nah, itu dia kisahnya tentang Parthenon Museum Di Nashville, Tennessee Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Daaah Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton!